selamat menikmati insya Allah dengan nafas kita, kita diberikan kebaikan dan menjalankan kebaikan terutama ibadah kita lebih baik lagi ya so, hari ini aku bacakan tentang situasi maskulin jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku oke, kita langsung baca doa menurut kepercayaan masing-masing insya Allah apa yang kita readingkan Allah kasih nyata 90% ya energi bisa cepat atau lambat ini bukan fisik tapi energi oke, jadi jangan terpaku dengan fisik oke, fisik itu kelamin ya, tidak ada cowok-cowok disini tentang energi oke, kita langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim oke, kita langsung situasi maskulin please show me the energy situasi maskulin face of sword wow justice oh, dia lagi memperhatikan perjanjian dia ya jadi kayak ya, dia coba mempelajari juga tentang perceraian ada mempelajari tentang karma ada ataupun untuk rujuk ingin rujuk ini bisa ya jadi maskulin lagi stalking atau memantau kamu untuk rujuk the will the fortune oke maskulin situasinya tuh lagi banyak ngumpet ibaratnya gitu ya lagi ngumpet terus nih kenapa? karena dikejar deadline oleh karmanya dia sendiri ya lagi banyak ngumpet sengumpetnya dia kalau dia melakukan kesalahan dan gak ada niat ingin memperbaiki ya dia akan dikejar terus dengan rasa ketakutan dengan rasa kegelisahan dengan rasa kekecewaan ya akan terus dihantui ya aku melihatnya dan maskulin disini harus banyak belajar tentang kejujuran untuk mendapatkan karma baik ya dia lagi menata nih untuk bisa jujur sama kamu dengan keadaannya dia atau dengan siapapun yang sudah dia sakiti gitu ya kalau dia mau mendapatkan karma baik ya dia harus berani jujur berani bertanggung jawab ya atas perbuatan dia ucapan dia ya the emperor ten of wands king of cups king of cups four of cups piece of cups ya kalau dia mau dapat karma baik dia harus belajar berhati-hati dalam berucap dalam bertindak dalam berlaku adil agar karmanya itu mendapat keadilan yang lebih baik bukan karma buruk ya jadi maskulin itu harus banyak belajar dan maskulin memang saat ini ya lagi banyak ngumpet ya lagi banyak ngumpet dari keadaan bukan hanya dengan feminim ya tapi dengan situasinya dia kenapa aku bilang gitu benar guys aku batin api dulu kenapa aku bilang gitu karena maskulin kan selama ini menampik ya tentang karma eh apaan sih karma ano ini ano ini gitu kesalahan kesalahan gue dosa dosa gue gitu kan apa sih karma gitu kan dia pikir itu tidak efek dia pikir tidak terkoneksi dia pikir tidak ada turunannya gitu padahal itu ada kenapa turunannya ya contoh lah ya perbuatan yang dilakukan nabi kan keluar dari surga ya contoh aja ini ya tapi kan ini benar gitu makanya hadir kita kesalahannya nabi dan nabi adam dan sitia wakan karena makan buah gitu ya kesalahannya padahal makan buah doang loh gitu nah udah gitu kan diturunkan ke bumi yang tadinya serba ada kecukupan serba pokoknya udah tinggal nikmat gitu ya pada akhirnya kan nama Allah diturunkan untuk belajar apa-apa sendiri dan perbaiki kesalahannya jadilah kita kan gitu lah nah kita ini sebagai penerusnya nabi untuk memperbaiki ya kesalahannya nabi gitu agar mendapatkan surga gitu ya nah kalau DM kan gak ini gak nerima dia bilang apa sih karma gak ada sangkut pautannya gak percaya karma gitu tuh ya the king of wands six of cups the emperor the tree of cups space of cups tuh ingin kembali sama kamu ada rencana nih untuk mengulang lagi kisah cintanya kalian tapi disini ada rasa penyesalan kecewa kecewa dengan perasaan dia sendiri yang dia pendam karena sulit sulit untuk menjujurkan dan dia orangnya keras kepala ya sombong angkuhnya itu gak ketulungan ya sehingga dia kecewa sendiri dengan beban dia sifat karakternya dia yang buruk terutama tentang kearoganan kesombongan keangkuhan ya karena dia tidak mau mengakui kesalahannya karena dia tidak mau mengakui kejujuran dia yang sudah menghianati kamu ya ada tree of cups space of cups hubungan kalian ini ada orang lain gitu loh dan dia melihat kamu ya seseorang yang memberikan kebahagiaan kemakmuran tuh dia empress ya dia pengen kembali sama kamu karena dia ingin memanfaatkan kebaikan kamu dia mau memanfaatkan ketulusan kamu ya keceriaannya kamu tapi disini dia ada rencana dibalik rencananya dia lagi dari kamu ya ingin rujuk pasti dia ingin bersenang-senang juga ini aku haus bentar ya aku sambil minum ya guys ini abang Garfield naik ke atas satu dua tiga iya ini bentar ya guys ada abang Garfield nih pil nih pil 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 ini minum nih di gelas mami tuh bentar ya guys aku aus tuh apel maunya minum bareng nama aku satu gelas enak nah minum dah bareng nama mami tuh so ya maskulin kecewa sendiri sih dari sifat angkuhnya dia karena dia menyimpan kejujuran ya terutama tentang triparty niatnya dia balik ke kamu apa gitu ya tapi dia mantau kamu ya wow seven of swords in the reverse wow the high priest what's going on this the hangman uh three of wands five of swords seven of swords in the reverse and the high priest and the hangman wow ini perjalanan jurninya dia nih penuh kesiasiaan dan terbongkarnya topeng mereka satu-satu nih dan mereka terperangkap nih maskulin terperangkap karmik juga terperangkap ya dalam pembayaran karma yang terbongkar ini ya apapun yang mereka lakukan terhadap kamu ini keadilan sudah mulai berjalan jurni hidup karmanya mereka sudah mulai berjalan segala apapun yang mereka lakukan buruk sama kamu ini yang akan berbalik kepada mereka ya dan ini membuat mereka terperangkap dalam kesombongan bahkan juga karirnya mereka menggantung ya secara diam-diam mereka menjadi orang yang penuh sia-sia hidupnya mempelajari jurni hidup belajar dari pengalaman di masa lalu tapi tidak dengan sifat terbuka sehingga kejujuran yang mereka cari itu sia-sia karena mereka masih mengutamakan ego ya pada akhirnya pembelajaran karma berbalik kepada mereka ya berbalik terungkaplah semua kebohongan mereka ya yang satunya sombong yang satunya obsesi gak jelas yang satunya yang satunya yang satu obsesi gak jelas dan ya mereka terperangkap dalam beban tanggung jawab yang besar dan bahkan bisa lama ini bisa sampai 10 tahun apa iya sini minum lagi mau ya aku melihatnya ini sama-sama ini ya karmik sama maskul ini sama-sama diktator ya 11-12 sifatnya yang gak ada yang ngalah jadinya makanya terperangkap dalam kelelahan sendiri ya terus juga tanggung jawabnya jadi menggantung bebannya gak selesai-selesai gitu ya tertekan terus two of cups maskul memendam perasaan cinta ya untuk kembali ke kamu ya kecewa dengan pilihannya dia yang sekarang tapi dia gak bisa merubah apapun karena semua sudah tulisan dia coba untuk menjalani hidupnya walaupun tanggung jawabnya besar dan sulit untuk bisa memberikan perasaan cintanya kepada karmik sepenuhnya seperti ke feminim maskulin masih memendam perasaan cintanya kepada feminim ya penyesalan penyesalan yang sudah dia lakukan adalah mencuekin kamu mengabaikan kamu the magician jadi maskulin ini sebenarnya sudah sadar sih walaupun gak sepenuhnya tapi sudah menyadari kalau dia itu digantung oleh karmik ataupun ditipu dengan topengnya dengan teriknya rayuan manisnya bahkan dengan ilmu hitamnya agar terus bisa mencintai karmik padahal maskulin ini merasa jurni hidupnya dengan karmik itu sia-sia semua permasalahan terbongkar dan berbalik kepada kehidupannya si idm sekarang selama bersama karmik sehingga sehingga percintaan mereka hubungan ini berdasarkan tipu daya trik ataupun magic pelet guna-guna teluh aku melihatnya disini jurni hidup yang penuh dengan kejutan tanpa mereka pikirkan tadinya mereka pikir setelah bercerai dengan feminim maskulin sama karmik nikah terus memperbaiki hidup tapi ternyata universe memberikan pembelajaran di perjalanan di tengah perjalanan proses kehidupan mereka untuk berubah menjadi baik dan pada akhirnya ini membuat maskulin kecewa sendiri dan aku melihatnya maskulin mengalami stuck ya dalam kestabilan hidup dan juga dalam karir ya makanya berpikir untuk bisa menggunakan trik dia lagi termasuk dalam telepati disini aku ngerasain energinya maskulin penuh dengan sia-sia dari sifat munafiknya dia ya dia juga ngerasa sia-sia dia dengan orang ketiganya karena selama yang dia dapati malah keberuntungannya itu yang didapat dari feminim ya aku melihatnya menjadi buah petaka segala permasalahan topeng drama di masa lalu ini terbongkar ya sehingga feminim feminim juga aku ngerasai disini sudah bisa menjalani kehidupan sendiri juga ya dan karmik hanya memberikan beban dalam hidupnya si DM ya berhubungan tapi memberikan kekecewaan penyesalan makanya maskulin akan menggunakan magiciannya lagi entah itu rayuan entah itu telepati ataupun ilmu hitam ya nine of sword is of pentacles in the river five of pentacles the king of sword and the tower guys ya maskulin ini mengalami satu kebangkrutan ya ada rasa takut yang dia jalani terutama dalam kebangkrutan dari keuangan dia dia akan kehilangan pekerjaan nih karena kan pertamanya menggantung nih jadi kayak gak ada kejelasan jabatannya tapi ujungnya ini bisa di berhentikan dan kehidupannya maskulin ini menjadi kehancuran mengalami kehancuran dia gak bisa mengontrol lagi tentang skandalnya dia nantinya udah gak bisa ya jadi yang tadinya dia berpikir bisa mengendalikan semuanya terutama tentang drama yang dia buat gitu ya ini pada akhirnya dia gak bisa mengendalikan kenapa ya karena kejujuran dia belum bisa dia utarakan pada akhirnya karmanya menumpuk ini bisa sampai tujuh turunan tujuh tahun kalau udah di reverse tuh ya segala sesuatunya berbalik pada dirinya sih kita lihat guys aku dapat anak bayi kemarin baru lahiran denger ya alhamdulillah yang satu cowok bilang tiga doang sehat ya waktu itu udah dapet sih tapi meninggal ini dapet bilang tiga li resources percuma évidemment kayolah 2 sword Queen of Wands Piece of Wands 2 of Pentacles Oke Kartunya indah ya Aku suka Warna-warnanya Alright Pets of Wands Queen of Wands 2 sword 5 of Pentacles 9 of Cups 3 of Pentacles Aku melihatnya Feminine malah Ngeblok Kisah masa lalu ya Karena Feminine mengerasain Kalau Maskulin ingin Kembali rujuk Ngerasain energinya Dan Feminine mencoba untuk optimis Menghadapi kenyataan Tentang kehilangan Ini bisa Dan mendapati komitmen baru Bisa Karena aku melihatnya Maskulin disini Ragu tentang kejujuran Masih Ya terutama Terhadap kamu ya Feminine Aku melihatnya Feminine justru lagi Berusaha Untuk move on Ya Mencintai diri sendiri Walaupun butuh proses Sampai 7 bulan 7 tahun ya Dengan cara Mencintai diri Kamu sendiri Dan kamu juga Coba untuk Menanam Spiritualnya Kamu lagi Memikirkan diri kamu Ya Walaupun tujuan hidupmu Untuk keujungnya ini Belum Belum jelas Untuk feminim Ya So Maskulin Feminim Coba untuk Ngeblok koneksi ini Karena Dia lagi fokus ya Dalam pembenahan diri Dan Maskulin disini Sebenarnya Perjalanan hidupnya itu Sudah pembayaran karma sih Tapi memang Lebih ininya Lebih Kerasanya dulu Saat ini ya Ini feminim Ya Maskulin nanti Setelah feminim Sudah Mendapatkan Kebahagiaan Yang dia inginkan Baru berjalannya Maskulin Ya Aku melihatnya Feminim Banyak belajar Tentang Perjalanan karma ya Untuk jurnih hidupnya Dan feminim Coba untuk Menerima Memaafkan Segala Apapun Kebohongan Ya Kepalsuan Pengkhianatan Topeng Siapapun Ini Ya Dari Termutama Dari maskulin Ya Kamu Coba untuk Ngeblok Maskulin Masuk lagi Dalam kehidupan Kamu ya Karena Kamu sudah tahu Maskulin Kehidupannya Sudah tidak Baik Seperti Ketika Sama kamu ya Terutama Keuangannya Dan disini Maskulin bisa saja Kehilangan pekerjaan Dan terperangkap Dalam Kehidupan Yang gak jelas Yaitu Yaitu Triparti Terus ya Dengan penuh Pengkhianatan Tipu daya Bahkan juga Topeng Ataupun dengan magic Kamu tahu itu Makanya kamu Blok Kamu gak mau Gak mau ikut Dalam permainan Dia lagi Dan aku Melihatnya disini Kamu Femina Maskulin ya Maskulin disini Coba untuk Mempelajari Langkah Selanjutnya Ya Terutama Untuk Menguasai Feminine Tentang Spiritualnya Tapi Sia-sia ya Ujungnya Sia-sia Karena feminimis ini Sudah optimis Sudah tegar Ya Untuk Membayar Karma Walaupun Kenyataannya Adalah Ya Kamu Kehilangan Masa depan Kamu Karena ada Orang ketiga Ya Karena ada Skandal ini Dan kamu menjadi Beban Tanggung jawab Yang besar Ya Tentang Perasaan Dan Ya Kamu juga Menjadi Orang Yang Cukup Pemikir Juga ya Karena memikirkan Tentang efek Sekarang Apa-apa Mengapa itu Efeknya Jangan sampai Menjadi karma Buruk Feminim Feminim disini Memang merasa Kehilangan Kehilangan Atas Obsesinya Dia terhadap Maskulin Sekarang Udah gak terlalu Kepengen banget Dengan maskulin Dan Aku ngeliatnya Memang Ini banyak Kekecewaannya Tentang Triparti Dari Kamu Dari Maskulin Kita Lihat Dengan Oracle Kepengen selamat menikmati time for meditation and prayer learning, listen, at work maskulin sebenarnya masih ada masalah dengan keluarganya ya koneksinya masih kurang baik dengan keluarga sehingga ya maskulin harus memperbaiki internalnya dulu belajar banyak dan mendengarkan di tempat pekerjaan bertanya tentang pengalaman kehidupan seseorang itu bukan berarti kita pengen tahu dan iri enggak, tapi kita belajar cara dia survive cara dia berjuang ya, semua itu memang butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan dalam meditasi dan juga sembahyang ya disini setting my own course ya maskulin disini kan yang menggerakkan karma dan menggerakkan perjalanan hidupnya dia untuk masa depan adalah dia dia sendiri sebenarnya ya, kita sendiri gitu today I will realize that I'm powerless over other people's expectation of me I will think about what I want and consider that how I respond to others need will affect the course of my life I will own my own power and choose the course that right for me yang bisa sukseskan dirinya dia adalah dia sendiri yang bisa menggagalkan takdirnya dia adalah dia sendiri jadi dia harus mengarahkannya dengan caranya dia sendiri kalau tapi kalau dia tidak mendengar atau mencari pendapat orang lain ya dia tidak akan bisa sukses juga ya tidak akan gagal juga bisa yang penting kita mendengarkan kisah orang lain itu ambil yang baiknya buang yang buruknya hindari gitu ya karena segala sesuatunya kalau kita tidak belajar kita tidak akan pintar ya achieving clarity in my relationship today I will remember that even past even the best relationship have a love point if the love points in the norm in my current relationship I may have to consider if I wanted to continue if the love point is temporary I will practice understanding I know that I will achieve clarity and make the right decision maskulin kan tahu nih ya hubungan itu harus saling jelas ya tentang komunikasi tentang perasaan semuanya dari komunikasi kalau komunikasinya tidak seimbang dan tidak ada kejelasan tidak ada kejujuran otomatis hubungan ini mau dibawa kemana mau dibawa kemana hubungan ini mau kamu ayunkan ke sana juga ibaratnya mau dikayu ke sana kalau kamunya tidak jujur otomatis tidak akan seimbang anginnya airnya juga ya ini tangan kamu misalnya yang ngontrol itu kan tangan kamu badan kamu tapi pikirannya kamu tidak seimbang ya semua ini akan berkoneksi dan alam pun tidak seimbang dengan arah yang kamu inginkan ya salah satunya adalah saling mengalah kalau yang satunya tidak mengalah tidak tidak mau bersabar ya kamu belajar sabar ya jadi semuanya ini harus saling saling berkoneksi saling menguntungkan bukan saling merugikan ya dan kamu tahu apa yang terbaik buat kamu ya kamu harus memikirkan langkah dan tujuan hidup kamu itu baik atau tidak awalnya approving of myself wow kamu harus menerima diri kamu sendiri ya 1 2 3 4 5 6 7 ini 8 nih 8 orang ya kamu harus menerima dirimu sendiri loh jangan menjadi orang lain ya dan kamu harus bisa melepaskan sesuatu yang tidak membuat kamu diterima jadi kayak ya misalnya ini orang gak suka sama kamu dengan alasan gak jelas yaudah kamu tinggalin gitu ya today I will let go of my need for approval and my need to be like it instead I will choose the like and prove of myself the people who count including me will respect me when I'm true to who I really am kamu harus menerima dirimu sendiri ya di dalam kehidupan kamu lingkungan kamu kamu harus menerima di komplain di kritik ya kalau gak baik buat kamu yaudah kamu tinggalkan saja ya di reject di reject di reject today I will learn to reject shame shame is an overwhelming sense that who I am instead good enough I release that I'm good enough and that I'm perfect shame or part of being human a little of shame ya kamu harus melepaskan saja ya reject saja kalau memang itu tidak baik untuk kamu dan membuat kamu rugi membuat kamu gak nyaman tinggalkan taking risk semua mengambil risiko ya dalam kehidupan gitu karena kita hidup dunia itu ya bertaruh seperti judi ya kamu mau berbuat baik insyaallah kematian kamu dengan baik kamu berbuat buruk ya kematiannya akan sesuai apa yang kamu lakukan di dunia today I will ask a god to help me begin to take healthy risk I will ask for assistance in letting go of my fear of failure and success I will ask for help in fully living my life so that I can start experiencing all the wonderful parts of my journey semua mengambil risiko kalau kamu salah jalan dalam mengejalan di perubahan hubungan ya menjadi sakit hubungannya dan ini juga efek kepada fisik kamu kesehatan kamu seperti hubungan satu malam itu kan merugikan kamu juga ujung-ujungan nanti bisa memberikan penyakit entah itu AIDS ataupun herpes ataupun spilis sinus itu juga berkaitan kenapa sinus itu kan penciuman seksual itu kan pasti dengan penciuman segala hal-hal yang kotor kan pastinya yang dilarang Tuhan usahakan kamu menolak segala sesuatunya yang berakibat buruk jadi pikirkan apapun sebelum kamu lakukan dan belajar untuk bisa meminta maaf sitting my own course jadi ya kamu yang bisa menata sendiri takdir hidup kamu seperti apa dan kamu harus bisa menolak sesuatu ya terhadap apapun yang membuat kamu pusing ribet beban ya dan merasa enggak cukup ya ketika kamu minta maaf ini harus juga mengambil resiko kalau kamu melakukan kesalahan ya kamu minta maaf jujurkan kenapa karena kalau kamu tidak mengatakan ini bisa menjadi penyakit ya karena penyakit yang tidak terpikirkan orang berbohong itu kan ujungnya banyak banget ya penyakit kompilasi jadi karena kebohongan yang disimpan otaknya bekerja jadi ya dua otak bekerja kan kanan kiri gitu ini bisa risiko besar dalam kesehatan kamu sendiri juga ya juga dalam sebuah hubungan today I will try to be clear and healthy in my apologize taking responsibility for my own action and nobody else I will seek God's help in the figuring out what I truly need to apologize for and I will do so without reparations jadi tanpa dipinta maskulin ini harus banyak belajar meminta maaf ya kalau membuat kesalahan memang risikonya besar karena ya kamu lepas ego bahkan orang tersebut bisa tidak menghargai kamu kalau kamu yang berbuat salah ya gak apa-apa biarkan dia tidak menghargai kamu asalkan kamu membersihkan dosa kamu membersihkan hati kamu membersihkan takdir kamu yang tadinya buruk menjadi baik ya dan mendapatkan hadiah terindah nantinya dalam sebuah hubungan ya kalau kamunya bisa menata kehidupan kamu diawali dengan kejujuran dan juga diakhiri dengan kata maaf mau salah ataupun tidak oke belajar dan mendengarkan ya terutama dengan orang-orang sekitar kamu karena sebagian maskulin ini bermasalah dengan keluarga ya bermasalah dengan keluarga terutama ada yang berbeda agama dalam satu keluarga jadi membentrok energi ya jadi karmic circle di dalam keluarga oke aku harap ini bisa resionit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like share dan skip iklan channel aku lagi terutama take care guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh